Perahara rumah tangga berujung hilangnya nyawa salah satu pihak. Kali ini di Ciamis, Jawa Barat. Seorang wanita tewas di tangan suaminya bahkan dengan kondisi termutilasi. Langsung terkejut, begitu salah satu warga melihat adanya potongan tubuh manusia. Beberapa bagian tercecer di tengah jalan. Yang lebih mencengangkan, warga melihat langsung tetangga mereka berinisial T yang membawa jasad korban sembari memegang pisau. Ternyata, korban pun adalah istrinya sendiri yang dihabisi nyawanya dengan kondisi termutilasi. Bahkan mirisnya lagi, pria 48 tahun itu sempat membawa tubuh korban keliling kampung hingga akhirnya warga mengamankan pelaku. Di bawahnya? Anak kemarin terus. Oh gitu? Iya, jalan-jalan terus. Dia bilang, beli daging nyanti, beli daging nyanti, gitu. Siapa yang mau beli nih daging nyanti, daging nyanti. Ya, hati anak mana tak hancur. Mendapati sang ibunda kini sudah tiada. Kepergiannya pun bahkan menimbulkan trauma bagi anak yang beranjak remaja. Polisi lantas segera melakukan olah TKP di Kampung Sindang Jaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, begitu mendapat laporan adanya tindak pidana pembunuhan. Sampai saat ini, motif pembunuhan masih didalami polisi. Barusan selesai pelaksanaan pelat TKP. Kondisi korban seperti apa? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian. Pelakunya? Pelakunya diduga suami korban sendiri. Di lokasi kejadian, polisi turut mengamankan balok kayu dan senjata tajam, sementara jasad korban berada di rumah sakit untuk menjalani otopsi. Polisi juga memeriksa kejiwaan suami korban untuk melengkapi proses pemeriksaan. Eko Setia Budi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat.